Pelaksanaan PSBB pada hari ketiga di Kota Tegal, Sabtu pagi masih banyak warga yang beraktivitas di luar rumah. Meski pemerintah menghimbau agar warga lebih banyak berdiam di rumah saat pelaksanaan PSBB, namun himbauan tersebut tidak diendahkan oleh masyarakat. Padahal pemerintah telah mengancam akan mengenakan sanksi bagi warga yang membandel, namun hal tersebut tidak menjadikan warga patuh. Kerumunan warga masih banyak ditemukan di sejumlah titik, salah satunya di sejumlah pasar. Tidak adanya pengawasan dari petugas membuat aktivitas warga bebas berdesak-desaka. Padahal seharusnya dalam pelaksanaan PSBB, warga diwajibkan untuk saling menjaga jarak atau physical distancing dan wajib menggunakan masker. Pelanggaran juga masih banyak ditemukan di posko pemeriksaan atau checkpoint, diantaranya banyak pengemudi membawa penumpang lebih dari yang ditentukan. Ini kita, ini kan lebih kecenderung pembatasan, yang utama adalah orang dari luar untuk masuk ke kota Tegal ya. Karena bagaimanapun kita melihat sosialisasi ya, physical distancing kita, ya insya Allah kita kota Tegal ini aman, sehat. Tapi kita lebih utama itu menjaga orang luar agar tidak bebas masuk ya. Pemkot Tegal tidak melarang warga luar daerah yang akan masuk ke wilayah kota Tegal. Namun, mereka diwajibkan untuk menjalani pemeriksaan di posko pemeriksaan. Selain melakukan pemeriksaan kesehatan, petugas juga melakukan pendataan riwayat perjalanan bagi warga luar daerah yang akan masuk ke kota Tegal. Belum ada sanksi tegas yang diterapkan oleh petugas bagi warga yang melakukan pelanggaran PSBB. Meski sejumlah jalan telah ditutup menggunakan barikade beton, namun tidak menyurutkan warga untuk beraktivitas. Aktivitas warga di luar rumah nampak masih normal. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal